Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anakku yang solih dan soliha? Bagaimana kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah SWT Sebelum kita mulai pembelajarannya, marilah kita berdoa terlebih dahulu Bismillahirrahmanirrahim Rabbi zidni ilma warzuqni fahma Amin Anak-anak, dalam video pembelajaran kali ini Kita akan membahas tentang kisah teladan Nabi Suhaib Semoga dengan menyimak video pembelajaran ini Kalian dapat memahami dan menceritakan kembali Kisah keteladanan Nabi Suhaib Serta dapat menerapkan sikap keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari Nabi Suhaib Nabi Suhaib Orang-orang Arab yang tinggal di sebuah daerah yang bernama Ma'an Yaitu di pinggiran negeri Syam Saat ini negeri Syam dikenal dengan negeri Syria Kaum adian kebanyakan bekerja sebagai pedagang Karena kota mereka merupakan tempat persinggahan kafilah-kafilah dagang Kisah Nabi Suhaib alaih salam disebutkan beberapa kali dalam Al-Quran Di antaranya adalah Quran Surat Hud ayat 84 sampai dengan 95 Dan Quran Surat Ash-Yu'arwa ayat 176 sampai 191 Diceritakan dalam Al-Quran bahwa kaum adian tidak beriman kepada Allah SWT Kaum adian diculuki dengan sebutan Ashabul Aikah Yang artinya para penyembah pohon Selain itu mereka juga telah mendustakan para rasul dengan menyembah berhala Selain berbuat syirik ada juga kebiasaan buruk yang dilakukan oleh kaum adian Yaitu suka berbuat curang Mereka mengurangi takaran dan timbangan jika mereka menjual suatu barang Selain itu pada saat panen dan harganya murah Mereka membeli barang dagangan yang sangat banyak Lalu mereka menimbunnya Pada saat musim 4 cekik mereka menjualnya dengan harga yang tinggi dan mencekik para pembelinya Melihat kondisi seperti itu Akhirnya Allah SWT pun mengutus Nabi SWT untuk menyeru kepada mereka Yaitu kaum adian Dengan tujuan supaya mereka menyembah hanya kepada Allah SWT Dan tidak menyekutukannya Selain itu Nabi SWT juga melarang mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk Nabi SWT mengajak orang-orang matian untuk menyembah Allah SWT Serta berbuat adil dan jujur dalam berjual beli Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 85 Yang artinya Dan Su'aib berkata Dan wahai kaumku penuhilah takaran dan timbangan dengan adil Dan janganlah kamu merugikan manusia terhadap hak-hak mereka Dan jangan kamu membuat kejahatan di bumi dengan berbuat kerusakan Nabi Su'aib AS mengingatkan kaumnya pada kenikmatan yang mereka dapatkan Agar mereka bersyukur Serta mereka bertawabat atas perbuatannya Yaitu perbuatan syirik Namun kaum Nabi Su'aib tetap tidak mau mengikuti ajakannya Bahkan mereka mengecek dan mengancamnya Bahwa jika bukan karena keluarga Nabi Su'aib AS Untuk mereka sudah menganiayanya Sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran Surat Hud ayat 93 Yang artinya sebagai berikut Dan wahai kaumku berbuatlah menurut kemampuanmu Sesungguhnya aku pun berbuat pula Telat kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan Dan siapa yang berdusta Dan tunggulah sesungguhnya aku bersamamu adalah orang yang menunggu Kaum matian benar-benar ingkar Mereka tetap menolak ajakan Nabi Su'aib AS Sedangkan Nabi Su'aib AS telah bersabar Bahkan mereka pun menantang Nabi Su'aib AS Untuk menurunkan azab kepada mereka Mendengar tantangan itu Nabi Su'aib AS merasa khawatir terhadap kaumnya akan azab yang menimpa mereka Akan tetapi atas petunjuk Allah SWT Nabi Su'aib AS pun pergi meninggalkan kaum matian bersama pengikutnya yang beriman Setelah beberapa hari Nabi Su'aib AS pergi Allah SWT pun membinasakan kaum matian Mereka semua disamber petir yang sangat keras Serta disertai dengan gempa yang sangat dahsyat Sehingga mati berkelimpangan Kaum matian dibinasakan dan dijauhkan dari rahmat Allah SWT Karena menolak untuk beriman kepada Allah SWT Berdasarkan kisah Nabi Su'aib AS di atas Keteladanan yang dapat kita ambil adalah Jangan suka berbuat surang Contohnya dengan mengurangi tataran dalam timbangan Karena perbuatan tersebut termasuk dalam pencurian Selalu berbuat jujur Baik itu dalam perkataan maupun perbuatan Jangan bersikap sobong Apalagi melakukan perbuatan yang membuat Allah SWT murka Karena bisa jadi Allah SWT akan memberikan azabnya kepada kita Taat kepada Allah SWT Karena dengan taat dan bertakwa kepadanya Insya Allah kita akan dijauhkan dari segala mara bahaya Anak-anakku yang solih dan soliha Setelah kalian melihat dan mendengar video ini Ayo jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut 1. Pekerjaan kaum matian adalah sebagai 2. Sebutan bagi kaum matian adalah 3. Sebutkan 3 kebiasaan buruk kaum matian 4. Sebutkan 3 keteladanan Nabi Su'aib AS Demikianlah pembelajaran kita kali ini Untuk materi pembelajaran selanjutnya Tunggu video berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh